Salam sejahtera, kita jumpa lagi hari ini. Salam sejahtera, kita akan membahas bagian piman Tuhan di Matius 26 kembali ayat 36 sampai 46. Ada 10 ayat di Taman Getsemani. Detik-detik Yesus akan segera tangkap kali ini di Taman Getsemani. Piman Tuhan berbunyi demikian, Maka sampai lah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petus dan kedua anak Jebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hai hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, Melainkan seperti yang engkau kendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, Tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku mau minumnya, Jadilah kendakmu. Dan ketika ia kembali pula, Ia mendapatkan mereka sedang tidur. Dan sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, Dan ia membiarkan mereka di situ, Lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang, istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah dan marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan, Aku sudah dekat. Kita berdoa, Bapak di surga, Kami bersyukur untuk piman Tuhan yang kembali mau ingatkan pada kami, Khususnya topik di Taman Getsemani ini. Pakailah hambamu dalam segala keterbatasannya, Berikan hikmat daripada Tuhan, Dan apa yang disampaikan sungguh boleh jadi berkat. Ingatkan pada kami, Kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Surah piman Tuhan berkata, Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat, Yang disebut Getsemani. Sebuah taman, Dimana Yesus sering mengajak murid-muridnya berdoa di sana. Sering mengajak murid-muridnya beberapa orang menyendiri di situ, Untuk berkomunikasi dengan Allah, Menyampaikan pujian, Menyampaikan segala kelukesah kepada Bapak di sana. Dia minta supaya murid-muridnya duduk sebentar berjaga-jaga, Dan dia berjalan, Satu langkah, Masuk ke dalam Taman Getsemani itu, Untuk berdoa. Akitab mencatat, Secara manusia, Yesus merasa gentar, Merasa sedih, Boleh dibilang dia merasa takut. Di bagian lain dikatakan, Keringatnya itu bercucuran, Seperti darah. Maka dikatakan, Hatiku sangat sedih, Seperti mau mati rasanya, Tinggallah di sini, Dan berjaga-jagalah dengan aku. Sudah sampai dia minta begitu kepada murid-muridnya saudara, Begitu takutnya dia, Begitu sedihnya dia, Begitu dia merasakan bahwa sebentar waktunya, Segera tiba. Maka ia maju sedikit, Lalu dia sujud berdoa di sana, Dia berdoa. Dia masih mau tawar-menawar dengan Allah. Yesus mengatakan bahwa, Biarlah cawan ini, Boleh berlalu, Kalau engkau kendaki. Artinya apa? Artinya kalau boleh, Dia tidak menerima penderitaan ini, Tidak perlu mati di atas keusalib. Saudara yang saya kasihi Tuhan, Itu doa dari seorang manusia, Yang bernama Yesus. Karena dia tahu, Tidak gampang, Untuk menjalani, Pejalanan yang sangat menderita itu. Setelah berdoa, Dia kembali kepada murid-muridnya, Dia pikir, Murid-muridnya, Senantiasa siaga terhadap dia, Karena dia tahu sebentar lagi, Ada orang yang mau menangkap dia, Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya tertidur. Petrus dan kawan-kawannya, Tertidur saudara. Maka, Dia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga, Satu jam dengan aku? Dan ayat yang selanjutnya menarik, Saudara dikatakan, Berjaga-jagalah dan berdoalah, Supaya kamu jangan jatuh, Kedalam pencobaan. Rauh memang penurut, Tapi daging lemah. Itu sebabnya, Maka di ayat ini, Saya bisa mengerti, Kemarin, Kita membahas tentang Petrus, Bahwa, Dia itu, Menyangkal Yesus. Kenapa? Karena, Ada godaan, Tidak berjaga-jaga. Membuat dia takut, Tidak berserah sepenuhnya, Kepada Tuhan. Walaupun dia pernah, Dengan sesumbar berkata, Aku akan berkorban untukmu, Matipun aku mau untukmu, Tapi dia menyangkal pula. Dan disini, Tertidur pula dia, Saudara. Yesus, Datang, Untuk kedua kalinya. Dan dia berdoa, Seandainya, Bisa, Cawan itu, Berlalu. Jadilah, Kehendakmu. Jadi, Dua kali dia berdoa, Kedua kali, Biar jadi kehendakmu. Dia kembali lagi, Kepada murid-muridnya, Dan murid-murid itu, Masih tertidur. Sampai ketiga kalinya, Dia mau serahkan, Seluruh hidupnya. Biarlah, Kehendakmu, Yang terjadi. Yesus tidak lagi, Tawar-menawar dengan Allah. Dia sudah, Tekad hati, Serahkan seluruh hidupnya, Kepada Allah. Apapun yang terjadi, Terjadilah. Saudara, Disinilah, Kita bisa melihat bahwa, Sebagai anak manusia, Doa yang dipanjatkan, Tuhan Yesus, Kepada Allah, Tidak dikabulkan. Dia maunya begini, Maunya bebas, Sesuai dengan kehendaknya, Tapi Allah, Tetap pakai, Kehendak Allah. Yaitu, Dia harus, Disalipkan. Ini peristiwa, Yang bersejarah, Sudi Taman Kesemani. Disitu, Dia sedang mengalami, Pergumulan, Yang sebentar lagi, Akan ditangkap. Karena orang yang menangkap, Dia itu sudah dekat, Dikatakan. Sudah dekat. Dia takut, Dia sedih, Gementar-gentar. Dan doanya itu, Begitu gementar, Seperti, Keringat yang bercampur, Dengan darah, Bercucuran. Saudara itu, Letak kesungguhan, Yesus mempertaruhkan, Hidupnya. Luar biasa bukan? Demi, Untuk, Engkau dan saya. Demi, Untuk menggantikan, Dosa-dosa yang kita perbuat. Lalu, Saudara katakan, Saya tidak membunuh, Saya tidak mencuri, Uangku banyak. Saya tidak melakukan, Hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan tidak berzina, Dan sebagainya. Tapi, Saudara, Ajaran Tuhan Yesus, Dia katakan, Barang siapa, Yang mengingini, Milik orang lain, Dia sudah, Mencuri. Barang siapa, Yang terpikir, Jahat bagi orang lain, Dia sudah, Membunuh. Barang siapa, Yang terpikir, Merasa dengan, Keinginan nafsu, Dia sudah, Berjina. Jadi, Pengajaran Tuhan, Dalam perjanjian baru, Tanggapnya sangat tinggi. Bahwa kita, Manusia itu, Semua, Pedosa. Karena, Kita melakukan, Semuanya itu. Hanya, Masalahnya adalah, Ada orang yang ketahuan, Ada orang yang tidak ketahuan. Itu sebabnya, Maka, Saudara yang saya kasihkan, Kita, Semua orang berdosa, Butuh, Pengorbanan Tuhan Yesus, Di atas kebisalut. Karena, Dia satu-satunya, Yang suci, Yang diutus Tuhan, Yang sanggup, Mengantikan kita. Jadilah, Kehendakmu. Inilah, Kehendak Tuhan. Jadi, Pengorbanan Tuhan Yesus, Di atas kebisalut itu adalah, Kehendak Tuhan. Dia ditangkap itu, Kehendak Tuhan. Dan, Kalau kita boleh mendapatkan, Keselamatan itu, Kehendak Tuhan. Saudara, Masakan kita tidak mau, Ikut hidup seiring, Dengan kehendak Tuhan. Lalu, Kalau kita tidak mau, Seiring dengan kehendak Tuhan, Kita mau hidup di kehendak siapa? Kehendak Iblis. Hati-hati, Saudara. Kalau engkau, Tidak mau, Taat kepada Tuhan, Maka, Lawannya adalah, Engkau, Taat kepada Iblis. Hari ini, Tuhan menawarkan, Keselamatan buat Anda. Firman Tuhan katakan, Marilah, Kepadaku, Orang, Yang letih, Lesu, Dan berbeban berat, Aku akan memberikan, Kelegaan kepadamu. Ada persoalan hidup, Apapun yang engkau alami, Ada masalah, Apapun yang engkau alami, Dosa apapun, Yang engkau pernah perbuat, Engkau pernah menyakiti orang, Merugikan orang, Menipu orang, Bahkan engkau mungkin, Pernah membunuh orang sekalipun. Hari ini, Firman Tuhan ingatkan pada kita, Kalau engkau mau percaya kepada dia, Kalau engkau mau setia kepada dia, Mau bertobat, Maka dosamu yang sebesar apapun, Merah, Seperti kirimiji sekalipun, Akan jadi putih, Akan dipulihkan, Akan disembuhkan, Akan diubah kembali hidupmu. Percayalah, Kepada Tuhan, Karena kita percaya kepada, Tuhan yang hidup, Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak berdosa, Dia yang sanggup, Menyucikan hidup kita. Jangan tunggu, Jangan ragu, Jangan menanti, Karena hari esok, Tidak ada di tangan kita. Mari kita berdoa, Bapak di surga, Di taman Getsemani, Mengingatkan kembali, Bahwa kami orang berdosa, Kami orang yang mesti, Ditebus layak, Tidak layak, Tidak layak di hadapan Tuhan, Layak di hukum, Tapi karena kematianmu, Karena kehendakmu, Terhadap anakmu, Yang tunggal satu-satunya, Harus mati, Kami boleh, Dihidupkan kembali, Menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih, Terima kasih, Pakailah kami Tuhan, Dimanapun kami berada, Tolonglah kami Tuhan, Supaya kami tetap setia kepadamu, Bagi kami yang belum menerima, Engkau sebagai jurusama, Tuhan engkau, Tolong kami, Supaya hidup kami boleh, Lupah dari keeguasan kami, Membuang jauh-jauh dari keeguasan kami, Supaya kami boleh menerima, Jauhkan kesombongan, Supaya kami mau taat, Rendahkan diri kami, Rendahkan hati kami, Setia kepadamu, Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, Amin. Terima kasih.